Sebuah pabrik yang memproduksi ember plastik di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, di lalap si jago merah. Petugas Muhammad Am sempat kesulitan menjinakkan kobaran api karena banyaknya bahan kimia dan biji plastik yang mudah terbakar. Kepuluhan asap tebal membumbung tinggi dari pabrik plastik yang diamuk si jago merah di desa Belimbing, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, minggu siang. Kepuluhan petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian kesulitan menjinakkan api karena si jago merah dengan cepat membesar dipicu tiupan angin yang kencang serta banyaknya bahan kimia dan biji plastik yang mudah terbakar. Sementara sumber air juga sulit didapat. Setelah tiga jam api bisa dikuasai, namun seluruh isi dan bangunan pabrik yang memproduksi ember ini ludes terbakar. Secara kimiawi bahwa plastik seluruh dipadakan dan ini memang kita menggunakan liquid supaya agar cepat meredak apinya. Jadi kesulitannya karena bahan terbakar plastik dan ini cukup banyak kubikasinya, kalasih cukup banyak. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korseleting listrik. Dugaan awal menurutnya, menurut saya dari jalanan warga, dari listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena tidak ada karyawan beraktivitas di hari libur. Sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Taufik Saleh melaporkan dari Kebupaten Tangerang, Banten.